Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki menyebutkan bahwa di tengah upaya pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19, transformasi digital UMKM akan menjadi penting. Kata Teten Mas Duki UMKM harus adaptif dan inovatif dalam pemanfaatan teknologi. Hal itu diungkapkan Teten Mas Duki dalam acara virtual launching tribunewsdepok.com, nyokbangkitkan digitalisasi UMKM di tengah pandemi COVID-19. Lebih lanjut Teten Mas Duki menyebutkan bahwa di tahun 2024 pemerintah menargetkan 30 juta UMKM terhubung ke dalam platform digital. Sementara hingga saat ini UMKM yang telah terhubung ke komunitas digital mencapai 15,9 juta, naik hampir 100 persen sebelum pandemi yang hanya 8 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Pertama-tama saya ucapkan selamat atas peluncuran tribunewsdepok.com. Semoga tribunewsdepok.com dapat menjadi sumber informasi serta mewartakan beragam informasi yang menginspirasi bagi masyarakat kota Depok khususnya dan masyarakat luas. Bapak-Ibu hadirin yang saya hormati, Di tengah upaya pemulihan ekonomi nasional, transformasi digital UMKM menjadi penting. UMKM harus adaptif dan inovatif dalam pemampaatan teknologi. Hasil survei dari Google dan Temasek mencatat ekonomi digital Indonesia di tahun 2025 diproyeksikan akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Dengan nilai transaksi ekonomi digital mencapai Rp1.826 triliun. Sedangkan hasil survei Bank Indonesia pada tahun 2020 mencatat nilai transaksi ekonomi digital melalui e-commerce mencapai Rp250 triliun. Pada tahun 2024, pemerintah menargetkan 30 juta UMKM terhubung ke dalam platform digital. Saat ini UMKM yang telah terhubung ke dalam ekosistem digital telah mencapai Rp15,9 juta. Naik hampir 100% dari sebelum pandemi yang hanya mencapai Rp8 juta. Untuk dapat memanfaatkan potensi tersebut, perlu adanya dukungan dari berbagai pihak. Pemerintah daerah, kota Depok diharapkan proaktif memberikan pendampingan bagi UMKM untuk bertransformasi dari puluh ke hilir, mengembangkan kualitas produk dan skala bisnis. Akhir kata, semoga dengan hadirnya media Tribunewsdepok.com dapat berkontribusi dalam menginspirasi pelaku UMKM dalam meningkatkan kreativitas dan inovasi. UMKM bangkit, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.